Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Di tutorial bangunan PKO Channel yang mengulas hal-hal Seputar dunia bangunan dan seisi Di video kali ini teman-teman Kita akan membuat partisi Partisi minimalis Pakai aquarium Sayangnya Ini Proyek ini Dua tahap teman-teman Ini sudah berhenti satu tahun yang lalu Jadi customer minta buat partisi Sudah kita buat Tapi terkendala Ada Karena Ini teman-teman ya Karena ada kendala biaya waktu itu Jadi kita pending dulu proyeknya Selama Setahun Jadi ini dilanjutkan aja Pas Pas proyek Dibuat yang pertama itu Belum buat video kita teman-teman ya Jadi videonya baru Di kelanjutannya ini Oke teman-teman Gimana kabarnya Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat-sehat Semoga teman-teman juga selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rejekinya Amin amin ya Ini teman-teman Ini Untuk partisi Aquariumnya sendiri Kita buat menjadi tiga bagian Seperti biasa Karena Menghemat anggaran Supaya tidak menyewa mobil Ini Untuk daun-daun pintunya Kita menggunakan warna abu-abu Ya teman-teman ya Untuk aquariumnya sendiri Nanti kita akan membuat videonya secara terpisah teman-teman ya Jadi gini keadaan Tempat kerja kita teman-teman Sekarang Untuk Sekarang yang kondisinya Cuma segini aja Gudang kita Tempat kerjanya Jadi agak sempit Karena sebelah sudah Dijadikan untuk Toko jual baju Ini sudah di Kerjakan setahun yang lalu teman-teman Jadi ini Kita tinggal proses finishing saja Tinggal pelapisan HPL-nya saja Teman-teman Juga sebelumnya Nah ini kita tes dulu Untuk Penggunaan stop kontaknya Supaya tidak ada Dua kali kerja kesalahan Kita cek dulu Lalu baru kita pasang Ini tempat saklar ya teman-teman Sama Stop kontaknya Untuk ngecas-ngecas HP Nah seperti ini kurang lebih Ini kita install Pekerjaan instalasi listrik juga Nah ini untuk bagian Di dalam pintunya Ini untuk pilar-pilarnya Teman-teman ya Pilar-pilarnya Sebelumnya Mohon maaf teman-teman ya Untuk videonya ini Yang kali ini Ini karena Kita kejar target Jadi pas Sampai pengiriman itu Mau Maghrib teman-teman Udah sore Jadi tidak sempat Memvideokan Proses perakitannya Jadi nanti teman-teman Lihatnya Langsung Sudah jadinya Aja teman-teman Nanti insya Allah Di video-video berikutnya Kita akan coba detail Karena kemarin itu Apa Karena kepepet waktu Jadi Lupa mau videokan Untuk HPLnya sendiri Teman-teman Ini kita menggunakan HPL TACO Dengan Kode TH335H Ini untuk yang Warna putihnya Untuk yang cerahnya White fear Untuk yang abu-abunya Kita menggunakan TACO juga Dengan kode TH022AA Smoke Gray Ini kita membuat Pembuatan proses Pembuatan ini Bagian atasnya Disini kita bagi 3 Ini bagian kedua Seperti itu teman-teman Akraube Ini proses Ini untuk Kedudukan aquariumnya Sudah kita Buat juga Buat teman-teman Yang baru gabung Baru Melihat video kami Silahkan Langsung aja Disubscribe Teman-teman Yang suka dunia bangunan Langsung aja Disubscribe Jangan lupa Diklik tombol loncengnya Teman-teman Karena setiap minggunya Insya Allah Kita akan Usahakan Untuk mengupload video Video Baru Tips-tips Seputar Dunia bangunan Ini untuk kedudukan Ini tempat kedudukan Aquarium Seperti ini Nanti akan kita Alas dulu Dengan karpet Teman-teman Karena Kalau tidak Dialas Kadang Permukanya Kalau kurang rata Takut Merusak kacanya Nanti teman-teman Bisa retak dan yang lain Jadi bagusnya Jadi bagusnya Dikasih karpet Double Ini teman-teman Untuk Mejanya Meja makan Meja makan Sederhana Teman-teman Karena tempatnya Terbatas Jadi Ini custom Dari Permintaan Dari Pemilik Minta dibuatkan Meja Yang bisa dilipat Jadi ini kita buatkan Yang bisa dilipat Ini kemarin Dibantu Dengan Anak pertama Kita Ini untuk Proses pemasangannya Karena dia main-main Disitu Jadi Kita panggil saja Untuk membantu Ini untuk Proses pemasangan List and list Mirrornya Teman-teman Langsung aja Kita tempel Ke Ke Bagian HPLnya Sebelumnya Sebelumnya kita Amplas sedikit-sedikit Dulu Kita menggunakan Lem kaca Biasa Lem separah Setelah kita Tempel Kita Lekatkan Lalu kita Ganjil Eh kita Kasih beban Biar Merata Karena kadang Melengkung Melengkung List Mirror Ini yang sudah kita Lubangi Tadi Jadi setelah ditempel HPL Langsung kita Lubangi Aja pakai Ini tekanan Teman-teman Ini kita Masuki Proses pembuatan Kaki Mejanya Teman-teman Kita menggunakan Besi hulu Dengan Ketebalan 1 mili Dan Dan Ukuran hulunya 3,5 x 3,5 Langsung aja Kita Haluskan Tidak lupa Kita Tutup juga Nanti bagian bawahnya Nah ini Kita Kita tutup Biar agak lebih Kokoh Kelihatannya Sebenarnya Tadi juga Sudah kokoh Tapi ini akan Lebih Menambah Kesan Kokoh Teman-teman Seperti ini Kita ratakan Lalu kita Ulangi lagi Sampai Rapi Padat Tidak lupa Setelah kita Gerinda Kita Dempul Teman-teman Teman-teman Setelah kita Dempul Jika ada Anggaran Bisa kita Foxy dulu Baru kita Cat Atau Sebaiknya memang Dipoxy dulu Kalau langsung Dicat akan Mudah Ini Teman-teman Mudah terkelupas Catnya Kalau langsung Ini Untuk Proses Pemasangan Kakinya Jadi Seperti ini Proses Bongkar Pasangnya Nanti Teman-teman Teman-teman Bisa Selera Teman-teman Kalau ada Cara lain Bisa Teman-teman Aplikasikan Alhamdulillah Sudah Jadi Teman-teman Ya Partisinya Kurang lebih Seperti ini Ini Nanti Proses Pembuatan Aquariumnya Terpisah Teman-teman Insya Allah Insya Allah Akan kita upload Di video berikutnya Untuk List and list mirrornya Belum kita buka Stickernya Karena permintaan Dari pelanggan Mau buka Sendiri Teman-teman Ini lampu kuning Lampunya warna kuning Lampu tembaknya Seperti ini Kira-kira Penampakan Mejanya Bila Dikembangkan Teman-teman Ini bisa Dilipat Dan dikembangkan Sekian Dulu video Kali ini Kurang lebihnya Mau dimaafkan Semoga video Bermanfaat Buat teman-teman Semua Bisa menjadi Inspirasi Buat teman-teman Semua Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa